Yuk, subscribe kanal Youtube Toba TV dan nyalakan loncengnya. Tinggalkan like dan komennya ya, dan jangan lupa di-share. Jalan provinsi yang menghubungkan kecamatan Silain menuju kecamatan Parsoburan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, nyaris putus total pada Sabtu 25 September malam, tepatnya di Desa Naipi Tupulu, kecamatan Silain. Beginilah kondisi jalan provinsi yang nyaris putus. Menurut penuturan warga, jalan ini putus akibat hujan deras yang mengguyur daerah itu pada Sabtu malam. Saat itu satu unit truk pengangkut kayu sedang melintas, dan jalan tersebut langsung ambruk. Beruntung supir truk tidak mengalami luka, tetapi gelondongan kayu pinus jatuh ke dalam longsoran sedalam hampir 3 meter. Akibat kondisi jalan yang ambruk, jalan menuju Parsoburan hanya dapat dilalui kendaraan minibus, sedangkan kendaraan berukuran besar seperti truk dan kendaraan lainnya tidak dapat melintas. Itu kejadiannya karena bencana, itu hujan deras semalam. Kebetulan lojing lewat, lojingnya itu jatuh sama memuatannya. Ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada. Udah berapa lama ini Pak jalannya? Jalannya ini rusak, udah hampir 2 hari lah. Kondisinya udah hancur-hancur gini, gara-gara itu paritan nggak jelas. Udah paritannya tertutup banyak. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut, agar kendaraan bebas melintas ke daerah Parsoburan dan Nasau. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan.